Halo guys, balik lagi bersama gue si Denny Septiawan. Kali ini kita bakal melanjutkan progres game Run Simulator. Dan disini kalian sudah melihat ya, pasti ada banyak perbedaan-perbedaan yang berbeda dari sebelumnya gitu ya. Yang pertama adalah kandang ayamnya sudah beda seperti ini ya. Selanjutnya adalah disana juga masih banyak pohon. Dan nanti gue bakal jelasin ya kenapa ada perbedaan-perbedaan disini. Terus tuh ayamnya juga sisa 2 gitu ya. Tempat makan babi dan minum babinya udah pindah juga. Itu karena gue kemarin itu sempat install ulang Windows gue. Dan gue lupa untuk menyimpan file save game dari Run Simulator ini guys. Jadi gue kehilangan save gamenya. Terus gimana cara gue ngatasinnya adalah gue dengan cara gue ulang gitu. Mainnya dari awal, terus gue buat dari awal. Cuman gue pakai cheat engine untuk men-cheat uangnya dulu sampai mengembalikan progres yang sebelumnya gitu. Tapi disini babi gue masih kecil-kecil ya. Kenapa? Karena masih baru guys. Gue gak bisa anuh, gak bisa, apa sih namanya, gak bisa melanjutkan progres yang kemarin. Karena ya itu, save game gue hilang guys. Disini babinya udah hamil ya. Makanan masih aman. Ini kita bakal merisihkan dulu sebagian. Selanjutnya disini gue udah merencanakan sesuatu guys. Di gudang ini gue gak bakal hilangin. Tapi gue bakal jadikan gudang betulan guys. Disini gue udah banyak ya beli barang hasil dari kerjain yang kemarin gitu guys. Karena gue pengen cepet nyelesaikan rumah yang akan kita bangun guys ya. Sama rumah si ayam gitu. Karena gue bakal mengubah tempat yang disebelah ayamnya itu bakal gue hancurin sepertinya ya. Yang ditempat ayam itu. Karena gue bakal pindahin ke kandang ayam baru yang sudah kita buat guys. Nah disini gue bakal pindah-pindahin dulu barang-barang yang udah gue beli. Disini udah ada konkret. Ada banyak guys. Konkret dan metalnya udah cukup untuk membuat rumah dan juga rumah untuk ayam ya. Kandang ayam. Kandang ayamnya gue buatnya yang baru guys. Yang ini ya. Yang mana ya. Gue buatnya yang ini. Kenapa? Karena disini premium chicken chop. Big chicken chop. Bedanya itu ada di sini ya. Bentuknya ya. Terus ini kalau ini 20 hand. Sama aja sih. Dia bisa menampung 20 ayam betina gitu ya. Nah ini juga. Kenapa gue gak buat yang ini. Karena gak realistis aja gitu. Kalau gue langsung bisa membuat yang besar ini. Kita membutuhkan banyak metal dan duit gue masih sedikit guys. Nah duit gue masih 900an. Jadi gue gak. 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 Anu ya. Gak memaksakan untuk membuat yang besar di game awalnya ini ya. Nah ini gue bakal taruh aja disini. Ini sementara bakal jadi gudang ya guys. Bukan sementara tapi sampai akhir game ini bakal jadi gudang penyimpanan gue guys. Bahan bangunan maupun bahan makanan untuk ternak kita ya. Jadi kita kalau anu stok barangnya disini ya. Kita bakal taruh barang-barang kita di dalam gudang yang ini ya. Nah jadi gudang ini bermanfaat guys. Enggak cuman gudang yang tidak bermanfaat gitu ya. Oh ini bisa dihilangin kan. Oke bisa. Jadi bersih ya. Nah jadi gudangnya bersih guys. Nah selanjutnya adalah. Gue pengen buat pintu belakang untuk kandang babi dan ayam ya. Karena rencana. Rencananya adalah disini bakal. Gue bakal buat kayak gini guys. Di bagian sini. Bakal gue buatin. Mana ya. Ini. Lantai guys. Lantai untuk jalan ya. Seperti ini ya guys. Nah ini gue bakal lurusin begini guys. Terus kita bakal turunin. Kira-kira seperti ini ya. Gue bakal buat tempat seperti ini. Gunanya adalah biar mempercantik jalannya guys. Nah ini bakal gue buat kayak gini. Ini juga disini. Terusin disini. Sampai ujung sana ya. Sampai ujung sana. Pokoknya di pinggir-pinggir sini. Ini adalah tempat untuk peternakan kita ya. Nah terus tuh ini. Ini sengaja dibiarin aja. Jadi di bagian sini bakal ada jalan. Tempat jalan seperti ini ya. Jadi kalau misalnya gue mau stop. Atau mengambil babi. Atau ayam. Atau hewan ternak lainnya nanti. Di pintu belakang gitu ya. Jadi makanya itu gue bakal hancurin. Pagar ini dulu guys. Terus gue bakal buat. Jalan ya. Pintu gitu. Waduh. 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 Lepas nih guys. PR ini. Oh enggak enggak guys. Aman ya. Disini. Gue bakal taruhin. Aduh. Ada babi guys. Kita tungguin dulu. Dia bakal pergi. Dan oke. Sudah ya. Nah. Seperti ini ya. Kita bakal buat pintu di belakang lagi. Untuk jaga-jaga kalau gue bakal ngambil babi di situ ya. Ternak kita bakal kita jual. Jadi kita ngambilnya dari situ guys. Nah. Yang di sebelah ayam. Yang tempat ayam juga bakal gue buatin kayak gitu. Nah. Seperti ini ya. Nah. Kan begini ya guys. Jadi. Babi-babi gue bisa lewat. Situ ya. Nah. Ini juga bakal gue hancurin. Seperti ini ya. Ini gue bakal ambil. Terus taruh disini. Terus gue bakal buat pintu lagi guys. Ini masuk dari belakang sih guys. Soalnya dari situ gak bakal bisa. Nah. Seperti ini ya. Nah. Eh. Kurang guys. Kurang dua ya. Berarti kita ambil dua. 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 Di episode ini gue bakal berfokus untuk mencoba membuat sebuah sosis dan pork meatball ya. Pentol-pental babi gitu ya. Gue bakal memproses semuanya. Disini gue bakal langsung aja buat rumah pertama kita ya. Disini kita masukkan. Kita butuh disini konkretnya ada delapan puluh ya. Baru sepuluh. Ambil lagi. Ini rumah pertama kita. Sengaja kecil ya. Biar kita bisa melihat rumah-rumah yang bisa kita punya semuanya. Nanti kita bakal rencana sih. Aduh salah guys. Rencana sih gue bakal buat rumah semuanya. Dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar ya. Tapi kita lihat aja nantinya bakalan panjang gak. Ini episode dari Game Run Simulator ini. Kalau panjang ya bisa ya guys. Nah. Oke 50 sudah. Wah berarti di gudang ini kurang ya guys. Bahannya. Bahannya sepertinya gue belinya untuk membuat rumah dan juga kandang ayamnya doang ya guys. Nah disini ya. Sudah 65. Satu lagi 70. Oh iya pas konkretnya untuk bikin rumah ya guys. Nah seperti ini ya. Oke sedikit lagi guys. Oke. Metalnya 15. Oke. Gue butuh metal. Disini. Satu lagi. Oke. Oke. Ini udah jadi guys rumahnya. Wow. Wah. Wah ngelak guys. Oh ternyata berproses gitu ya dia. Rumahnya untuk rumahnya sendiri bagus ya. Rumahnya putih-putih. Eh lain. Tosca gitu ya. Bagus sih. Gue suka rumah yang kayak gini guys. Nah ini rumahnya minimalis. Ada radio. Disini ada tempat penyimpanan. Penyimpanan keju. Dan juga tempat penyimpanan untuk. Bikin salami ya. Nah disini juga ada. Eh kulkas. Tapi gak bisa dipakai guys. Nah ini disini ada kompor. Disini ada. Anu. West table. Terus kita bakal cek ke atas. Ini ada. Kasur. TV. TV-nya bisa nyala. Wah. Real estate ya. Itu iklan doang guys. Oke kita bakal langsung aja. Membuat. Progress kedua. Yaitu membuat. Rumah ayam ya. Jadi kita bakal pindahkan. Ayam-ayam kita. Ke dalam. Rumah ayam itu. Nah. Selanjutnya. Untuk progress selanjutnya. Kita bakal. Potong satu babi kita. Untuk kita coba. Membuat. Sebuah. Pork meatball. Dan. Sosek ya. Sosis. Terus kita bakal. Coba lihat. Bandingin harganya. Lebih untung mana. Terus kita bakal. Coba juga membuat. Kalau cukup ya. Membuat. Meatball. Salami. Dan. Sosek. Salami guys. Nah. Selanjutnya. Kita bakal. Oh iya. Ini udah jadi guys. Oke. Kita bakal lihat dulu ya. Ini kita pindahin dulu. Kesini guys. Nah. Setelah kita pindahin. Kita bakal cek. Rumah ayamnya. Kita buka. Wow. Oh rumah ayamnya begini guys. Lumayan ya. Tapi kita gak bisa. Ke bawah guys. Oh iya. Bagus sih guys. Bagus ya. Disini. Oh disini bisa dibuka guys. Waduh ngebuk guys. Gue salah guys. Ternyata. Gak bisa. Anu guys. Gak bisa lewat guys. Tapi gak apa-apa lah ya. Kita. Anu aja guys. Gak bakal kita buka. Ini. Kecuali ini. Eh. Ini gak usah dibuka juga guys. Sepertinya. Yang gue buka. Bakal gue buka. Cuman pintu di atas doang ya guys. Nah. Selanjutnya. Kita pindahin. Ayam-ayam kita dulu. Oh disini. Ada kotorannya guys. Ayam-ayam kita udah bertelur ya. Cuman pejantannya gak ada guys. Nanti gue bakal beli. Uang gue kan ada 900. Jadi cukup untuk membeli ayam. Jantan. Pejantan ya. Terus tuh kita bakal beli. Anu juga guys. Bakal beli. Apa ya. Ayam betina lagi. Kita tambah ya. Ini cuman 2. Kemarin ada 4. Ayam betina. Tapi. Karena save gamenya hilang. Ya. Ya. Seperti itulah guys. Jadi gamenya. Ngulang dari awal gitu ya. Nah ini bakal gue hancurin. Tapi belum ya. Nanti aja kita hancurin. Karena gue masih mau gunain. Untuk taruh barang di atasnya. Tapi ini gak bisa sih. Nah disini untung tempat penyimpanan. Memproses daging. Tapi ini kita bakal bawa dulu guys. Ke dalam rumah. Karena kita bakal proses di dalam rumah aja ya. Seperti ini ya. Kita bakal taruh disini. Kok gini ya. Oh iya. Bener guys ya. Nah selanjutnya kita bakal ambil lagi. Barang-barang kita disini. Ini lagi kita bakal ambil. Terus kita bakal. Pilih satu babi yang betina ya. Karena kalau yang jantan cuman satu doang disitu. Nah ini gimana guys. Posisinya. Kayaknya seperti ini ya. Wah terbalik guys. Oh kita lurusin aja gini ya kali ya. Terbalik guys. Kayaknya begini guys. Nah gini ya. Terus kita taruh. Terus ini juga bakal gue balik. Begini. Begini ya. Bisa gak? Bisa ya. Semoga bisa ya. Nah terus kita bakal ambil panci dan juga daging babinya. Ini cooler boxnya kita gak bakal bawa. Karena kita untuk mengambil babi yang sudah kita potong ya. Nah kita taruh disini. Oh bisa guys. Terus kita progres selanjutnya adalah mencoba untuk membuat daging babinya diproses ya. Kita bakal pilih dulu babi yang cowok ya. Eh cewek ya. Betina ya. Yang betina tapi yang belum hamil guys. Ini udah hamil. Ini belum ya. Terus ini. Ini babi. Anu ya. Jantan ya. Oh jadi kita bakal ambil salah satu disini aja guys. Kayaknya yang ini. Eh itu hamil guys. Nah ini ya. Aduh. Oke. Udah ya. Terus kita bakal ambil ini. Oke. Kita bakal ambil. Wah stress guys. Babinya guys. Tapi gak apa-apa ya. Lumayan sih ini. Dapat dagingnya. Semoga cukup untuk membuat pork salami dan. Anu ya. Sausage salami gitu. Tapi disini gue bakal langsung aja gabungin. Dagingnya dengan telur ya. Biar lebih mahal gitu. Karena untuk early game ini gue bakal memperbanyak duit gue gitu ya. Untuk melanjutkan progres-progres kita yang belum jalan guys. Ada banyak masih ya. Terus kita bisa gak ditaruh disini aja deh. Gak apa-apa ya. Terus kita ambil satu. Terus kita masukin. Eh. Gini ya. Wuh. Ternyata diputar-putar guys mouse-nya guys. Oke. Kita ambil satu. Terus kita masukin. Gimana ya. OE. Terus kita tag. Terus kita buat. Oh ini. Ini salami ya. Ini kita bakal taruh disini. Terus kita bakal ambil lagi. Terus kita proses. Proses lagi. Kita putar-putar guys ternyata mouse-nya ya. Oke. Seperti ini kita ambil telur. Terus kita taruh. Terus kita ambil gini. Terus kita masukin. Gini ya. Terus kita use. Oke selesai guys. Wah jadi guys. Wah jadi ya. Udah ada dua. Satu pork meatball. Dan pork sauce shake ya. Dan disini gue bakal proses lagi. Menjadi salami ya. Pertama kita ginikan. Ini gue masih agak lama ya. Karena gue baru coba nih. Terus kita to add. Terus ini kita langsung ambil aja ya. Terus kita bakal gantung disini. Nah seperti itu ya. Terus kita bakal ambil lagi. Pork. Ini kita ginikan. Untuk salaminya gue bakal buat satu-satu aja ya. Aduh. Kepencet guys. Belum dicampur. Ya gak bisa guys. Gimana ya. Yaudah kita jual aja ya. Kita bandingin aja harganya juga. Terus kita ambil lagi produknya. Daging. Daging babinya. Terus kita ginikan. Kita giling ya. Oke. Selanjutnya kita ambil. Terus kita add. Kita ambil. Gini. Terus kita masukkan. Taruh. Usage. Gini ya. Nah jadi guys. Udah ada. Ini. Ini udah. Udah jadi belum. Oh belum ya. Nah. Berarti kita bikin satu. Sosage. Salami ya. Sosis salami. Nah selanjutnya kita ambil lagi. Masih ada 4 daging. Kita use lagi. Gini lagi. Putar-putar mouse nya lagi. Dan begini. Terus kita ambil telur. Kita. Masukkan. Terus kita bikin. Sosis. Atau. Sepertinya lebih. Untung sosis ya. Jadi gue bakal buat. Sosis dulu. Disini gue bakal buat. Sosis. Kayak gini ya. Lumayan ribet guys. Tapi gapapa ya. Kita coba cepat ya. Nah. Gini. Kita coba. Oke. Terus kita ambil telurnya. Kita add. Kita pick. Kita ginikan. Terus kita taruh gini. Terus ginikan. Oh tapi. Gue lupa. Ingat sesuatu guys. Sepertinya ini. Sosisnya bisa dimasak ya. Jadi kita bakal coba masak. Karena. Gak mungkin. Biar menambah. Harganya gitu ya. Kita put. Kita taruh lagi disini. Aduh. Kita taruh disini. Terus kita use. Terus kita putar-putar lagi mouse-nya. Dan sudah. Sisa satu. Kita jadikan. Jadikan pentol aja ya. Yang terakhir ini. Kita bakal jadikan pentol. Take. Langsung masukin kesini. Terus ini. Waduh. Gak bisa ngisi air ya guys. Oh oke oke. Gue ingat guys. Gue bisa ngisi air. Pakai ember. Dari. Ini ya. Gak apa-apa ya. Gak masalah ya. Gue pakai yang. Dari hewan aja. Hewan renak gue. Gue pakai air yang ini guys. Gue bakal bandingin harganya. Yang lebih menguntungkan yang mana ya. Kita tambahkan. Terus kita taruh disini. Kita masukin. Add. Terus. Oh langsung gini aja ya. Waduh. Panci gue cuma satu guys. PR-nya gue harus beli panci satu lagi. Seperti ini. Biar cepat ya prosesnya. Ini belum matang. Oke. Sudah. Take product. Disini jadinya apa? Oh. Boilet guys. Kalau sudah dimasak. Langsung namanya pork. Saus egg. Tambah. Boilet juga guys. Kalau raw. Dia gak matang ya. Kita ambil lagi. Kita taruh sini. Kita taruh lagi. Terus kita ambil. Terus kita masak. Oke. Seperti ini. Tinggal berapa sausis lagi. Satu lagi ya. Berarti. Sempat aja nih guys. Kita bakal bandingin harganya. Sebentar ya guys. Gue bakal masukkan timer untuk. Biar rekaman gue gak terlalu lama juga guys. Karena kalau terlalu lama nanti takutnya kalian bosan guys. Oke. Kita pasang waktu timernya. Di 50 menit aja. Ini udah include sama. Kalau gue skip-skip ya. Terus kita ambil. Terus masukkan kesini. Terus ambil lagi ini. Terus kita taruh disini. Terus kita masukkan kesini. Kita masak lagi guys. Buat teman-teman. Kalau ada yang bilang. Bang. Bosan. Kalau nontonnya terlalu lama. Progresnya itu-itu aja. Silahkan komen aja guys. Gue kalau gak di komen. Gue gak tau guys ya. Nah. Ini sudah ya. Ini kita. Kita taruh. Taruh disitu aja dulu guys. Karena sepertinya belum. Astaga. Gue lupa guys. Gue lupa. Kasih ayam gue. Layam gue mana guys. Astaga. Hah. Wah itu guys. Astaga. Gue panik guys. Gue kira mati guys. Karena gue belum buatin. Tempat minumnya guys. Gue bakal buat tempat minumnya dulu ya guys. Disini. Ini ya. Ini. Gue bakal buat di dalam. Sepertinya. Disini ya. Biar. Ayamnya. Kalau anu. Makannya di dalam aja gitu. Terus ini lagi. Foodnya. Small food truck. Eh. Lain guys. Kita buat tempat minumnya. Ini guys. Di sebelah sini. Oke. Sudah. Nah. Cakep ya guys. Begini. Oke. Sudah ya. Terus. Gue butuh kayu sih. Butuh kayunya berapa ya. Ini butuh 6. Ini butuh 6. Oke. Dikit aja ya. Oke. Satu kali jalan ini. Sepertinya. Eh. Dua kali sepertinya guys. Kita ambil. Gak tau ya guys. Ini cukup apa enggak. Tapi kita coba aja dulu. Terus kita bakal kesini. Sampai kesini. Oh. Dua kali guys ternyata ya. Oke. Selanjutnya gue bakal langsung. Ini udah jam 19. Berarti gak sempat ya. Untuk jual. Jual. Daging yang udah kita proses. Jadi kita bakal. Anu guys. Kita bakal. Bakal. Eh. Tidur dulu. Sambil kita bersih-bersih dulu ya. Kita persiapkan ini. Kita kembalikan barang-barang yang sudah kita ambil dari peternakan kita. Seperti ini ya. Ember. Dan juga. Egg basket ya. Nanti gue lupa lagi ngasih makan. Terenak gue guys. Nah gini ya. Oke. Akhirnya udah gak cukup guys. Berarti ini akhirnya udah abis ya. Berarti kita bakal buat. Nanti bakal buat anu lagi guys. Gue bakal buat. Tempat lagi ya. Anu guys. Apa sih namanya? Sumur guys. Gue bakal buat sumur. Tapi kita lihat dulu. Anunya butuh berapa. Untuk sumurnya gue bakal buat disini aja guys. Karena disini gak bisa buat rumah. Jadi kita bakal buat sumur aja. Ini ya. Ini kita cek dulu bahannya. Membutuhkan bahan berapa. Kita buatnya kayak mana ya. Kayak gini. Sepertinya kalau sumur ini biasanya di belakang-belakang ya. Tapi gak apa-apa lah. Di samping gini aja ya. Biar gak terlalu jauh juga. Gue ngambilnya. Oke. Oke konkret butuhnya 20. Berarti 5. Butuh 4 karung ya. Konkret kita butuh 4 karung. Wood planknya 6 doang. Untungnya wood planknya cuma 1 kali. Eh 2 kali. Gak tuh 1 kali. Oh ya. 1 kali doang ya. Nah selanjutnya kita bakal buat. Apa lagi ya. Kita bakal. Kalau dari sini. Kita dapat untungnya banyak. Dari hasil penjualan daging. Oh ya. Gue bakal beli konkret dulu. Tapi kalau cukup. Kita bakal buat. Kandang untuk kambing guys. Kambing atau sapi ya. Kita bakal cek dulu. Harga kambing sama sapi. Mahalan yang mana. Kalau lebih murah. Kambing. Gue bakal beli kambing dulu ya guys. Nah ini udah jam 20. Gue bakal langsung tidur aja guys. Nah sudah. Kita langsung saja. Melihat harga. Harga jual dari. Daging yang udah kita proses ini ya guys. Waduh banyak. Banyak kotoran. Aduh nyangkut guys. Waduh sapinya tidur guys. Wah ini sisa 5 guys. Wah kita kasih. Stok makan dulu ya. Stok makan sapi. Kambingnya udah mau habis. Jadi kita sambil bersih-bersih dulu. Ini kita bakal bersihin semuanya. Waduh. Ini hamil gak? Oh udah hamil. Ini juga hamil. Wah ngeri juga percandaannya. Oh ini hamil guys. Satu lagi ya. Satu lagi guys. Satu lagi hamil. Berarti kita udah bisa punya banyak. Babi ya nantinya. Kalau udah melahirkan. Nah ini kita taruh aja guys. Itu satu karung lagi ya. Nanti kita bakal stok barang makanan lagi. Bahan-bahan. Ternak kita. Karena kita banyak yang hamil guys. Untungnya seperti itu ya. Jadi kita bakal lebih banyak mendapatkan keuntungan dari daging babi ya. Jadi kita bakal proses daging babinya lebih banyak ke yang lebih mahal gitu ya. Tapi sepertinya pork salaminya belum jadi ya. Karena setau dua itu lama gitu ya. Walaupun kita tidur. Itu waktunya gak bakal jalan guys. Oke. Kita cek harga barang dulu. Apakah lagi naik? Waduh. Lagi gak mahal ya. Tapi gak apa-apa deh. Kita cek dulu harganya. Disini. Untuk pork meatball rawnya. Harganya sekitar 25. 25 berarti untungnya. Ya lumayan lah ya. Terus tuh. Tapi masih kurang guys. Menurut gue masih kurang worth it sih. Kalau di harga belum. Belum apa sih namanya. Belum. Belum apa ya. Belum naik ya. Harganya belum naik. Belum worth it guys. Tapi disini. Untuk. Untuk tambah telur. Dia naiknya. Naiknya 10 dolar guys. Lumayan ya. Jadi kita bakal tambah telur semuanya guys. Terus tuh disini. Pork sauce. Mentahnya 50 dolar. Kalau masaknya nambah. Nambahnya cuman 5 dolar guys. Ya gak apa-apa sih. Kita bakal masak aja ya. Walaupun nambahnya cuman 5 dolar gitu ya. Oke kita jual semua. Kita dapat 310 dolar. Terus kita bakal. Beli. Kita bakal beli konkret dulu guys. Konkret. Dan juga kalau cukup. Kalau cukup ya. Kita bakal bikin. Paternakan kambing ya. Oke. Pertama gue bakal buat. Kandangnya dulu sih. Karena kalau gue beli. Kambingnya dulu. Nanti kewalahan guanya guys. Oh ini kita bawa aja guys. Kita bawa ke dalam. Terus tuh kita bakal lanjutkan. Proses pembuatan sumur guys. Biar gue gak perlu beli-beli. Water bucket ya. Water apa sih. Water apa sih namanya. Ada gak disini. Water tank ya. Gue jadi gak perlu beli itu lagi. Dan disini. Konkret bagnya kita butuh. Empat ya. Oke. 100 doang. Cukup ya. Oke. Berarti. Duit gue. Kan setinggal. 1178. Sepertinya udah cukup. Untuk membeli sebuah. Kambing guys. Oke. Kita bakal. Di progress ini. Kita bakal buat. Kambing. Beli. Ternak kambing ya. Hewan ternak kambing. Oh disini ada kayu ternyata guys. Gue lupa. Ternyata gue pernah beli. Beli kayu berarti ya. Gue lupa ambil guys. Oke. Kita bakal bawa semuanya ini. Terus kita. Kita bakal. Sekali jalan langsung. Bakal cek kan ya. Bakal cek harga kambing. Tapi. Kalau gue beli kambingnya sekarang. Otomatis gue cuma bisa beli satu guys. Karena mobil gue udah terisi. Barang-barang. Konkret dan. Cooler box ya. Jadi kita bakal. Kembali dulu pulang. Dan membuat sebuah sumur guys. Aduh. Gue lupa beli anu guys. Beli tempat anu. Tempat air. Tapi gak apa-apa ya. Satu aja dulu. Nanti kalau kita sempat. Kita balik lagi. Tapi. Sepertinya kalau di. Tempat penjualan perenak. Itu ada ember ya guys. Seingat gue ada sih. Karena. Gak cuman. Di hardware store. Ada. Biasanya. Barang-barang. Seperti yang itu. Gitu. Jadi kita bakal langsung saja. Membuat sebuah sumur disini. Oke. Seperti ini. Kita ambil. Jadi kita gak perlu. Banyak-banyak keluar. Duit. Untuk membeli weather tank lagi ya. Seperti ini guys. Nah. Nah. Jadi guys. Oke. Kita bakal coba tes. Ngambil air dari. Sumur ya. Itu nanti kita bakal jual. Kita tes dulu disini. Oke. Kita ambil. Oh. Iya. Kita putar-putar lagi guys. Hah. Wah. Susah guys. Ini harus lambat guys. Kirain bisa kayak ano gitu ya. Oke. Kita ambil. Kita bawa ke tempat. Si babi guys. Sepertinya airnya kurang. Disini. Oke. Kita isi semuanya. Udah full. Terus kita bakal taruh lagi. Disini ya. Oh. Atau gue. Gue ini. Gue bakal taruh di dalam. Gudang aja ya guys. Kita taruh di dalam gudang aja. Biar. Kelihatan full gudangnya guys. Nah. Ini juga bakal gue taruh di gudang. Barang-barang seperti ini. Gue taruh di gudang aja. Untuk barang yang tidak terpakai. Sementara gue bakal taruh di gudang. Seperti ini juga. Bakal gue taruh di gudang juga ya. Nah. Ini. Pakan. Pakan ternaknya. Gue juga bakal gue taruh disini. Nanti. Setelah gue beli. Kambing. Gue harus. Stok barang. Eh. Stokan ya. Stok makanan ternak ya. Oke. Ini bakal gue taruh lagi. Di. Aduh. Kita taruhnya begini aja guys. Nah. Gitu aja ya. Soalnya gak bisa guys. Kalau gue taruh. Kotakan gitu. Dia gak bisa. Jadi kotak gitu ya. Gue gak tau guys. Nah. Ini kita taruh di ujung sini aja. Biar clean ya. Oke. Ini untuk makan pakan ternak. Sepertinya gue bakal taruh di bagian sini-sini aja. Oke. Ini gue bakal taruh di sini aja guys. Karena ini dekat. Oh ini bensin. Sepertinya gue bakal jauhin dari. Dari kayu. Jadi. Sepertinya gue bakal taruh di sini aja. Nah. Cocok ya guys. Nah. Selanjutnya. Kita bakal cek. Kita bakal buat kandang kambing dulu guys. Baru kita beli kambingnya guys. Nah. Di sini. Eh. Salah. Oke. Kandang kambing. Kita bakal buat kandang kambing guys. Ini kok gak bisa nyambung. Oh. Dari dalam guys. Gue lupa. Kalau buat kayak gini. Dari dalam guys. Baru dia bisa nyambung gini ya. Nah. Terus kita bukal buat. Pintunya. Buat lagi. Pagar. 3x3 semua ya. Untuk hewan ternak gue. Bakal gue buat. 3x3. Ini udah lurus belum? Oh. Belum guys. Ini belum lurus ya. Ini ya. Oke. Belum guys. Oke. Seperti ini ya. Udah lurus belum? Kalau dilihat dari sini. Udah ya. Semoga udah. Gitu ya. Gini ya. Nah. 3x3. Di sini lagi guys. Kita buat lurus lagi. Udah lurus belum? Belum. Soalnya kalau gak lurus. Dia di ujung sini gak bakal ngunci guys. Nah ini gak bisa nih guys. Gak bisa ngunci guys. Aduh. Oke. Kita bakal buatan dulu. Tempat pintunya. Pagarnya berarti dari dalam lagi guys. Nah. Seperti ini ya. Selanjutnya kita bakal buat pagar. Oke. Sudah guys. Nah. Kita ambil kayu dulu. Oh iya. Belum. 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 Kita buat tempat makannya dulu ya. Kita bakal tempat makan. Kambing. Dan tempat minumnya juga. Seperti ini ya. Terus. Eh. Oh iya. Benar guys. Benar guys. Ini tempat makannya. Ini udah. Udah lurus ya. Oke. Gak apa-apa. Ada jaraknya. Gak masalah ya. Ada jaraknya dikit. Gak masalah. Yang penting. Udah ditaruh di tengah-tengah gitu ya. Ini kita ambil. Terus kita bakal buat lagi pagarnya guys. Nah. Begini ya. Oke. Eh. Untuk. Kambingnya sendiri. Gue bakal beli dua. Dua. Betina satu. Dan jantan satu ya. Jadi. Kambingnya bisa. Punya anak gitu ya. Dan kita bisa memanfaatkan daging dari kambing dan juga susunya guys. Gitu guys. Jadi kita untungnya berkali-kali lipat ya. Gak cuman dari susunya guys. Jadi kita memanfaatkan bahan dari susu dan dagingnya guys. Nah. Itu sepertinya kelengnya kurang ya. Jadi kita bakal ambil lagi di hutan nantinya. Tapi gue gak bakal ambil yang di belakang rumah. Karena gue. Awalnya gue gak mau tebang. Tebang pohon di sebelah rumah gitu. Biar keliatan rindang gitu ya. Tapi ternyata gue potong guys. Gue salah guys. Gue lupa. Dan ternyata lebih bagus kalau rindang di sebelah rumahnya guys. Tapi gak apa-apa ya. Udah terjadi dan gak bisa diulang guys. Nah. Kita taruh dulu disini. Nah. Ini kurang guys. Kurang untuk membuat tempat makannya. Nah. Begini ya. Tinggal 10 ya disana ya. Kita cek dulu disini. Apakah benar kurang. Ya. Benar guys. Benar guys. Kurang ini guys. Kurang. Kurang banyak sih. Kita bakal. Ambil kayu dulu ya. Nah. Ini jadi. Butuh. 10 lagi. Kita ambil dulu. Ambil gak ya guys. Oh iya. Kita bawa mobil aja ya. Karena. Mesin pemotong kayu gue. Ada di dalam sini guys. Nah. Disini ya. Kita masuk dulu. Terus kita turun. Kita ambil ini. Kita taruh. Kita ambil langsung sekaligus. Dua-duanya aja deh. Biar cepat ya guys. Soalnya. Waduh hujan guys. Disini guys. Sudah hujan. Oke. Gak apa-apa. Nantinya. Nantinya guys. Sepertinya gue bakal buat. Tempat. Ternaknya. Jadi ada atap-atapnya gitu ya. Biar. Kelihatan. Realistis aja gitu. Karena kalau hewan ternaknya. Kehujanan terus. Kan nanti bisa sakit. Sepertinya guys ya. Gak tau ya. Kalau di dunia nyata. Seperti itu. Tapi ya. Semoga aja. Tapi. Biar lebih estetik aja sih guys. Kalau tujuan gue pakai atap. Untuk di hewan ternaknya. Kita ambil dulu beberapa kayu. Dan kita potong. Aduh. Ini belum nyala guys. Nah. Kita ginikan. Agak besar ya. Takutnya masuk ke dalam. Mic gue suara. Suara. Kita kecilin. Masih lama sih. Ini udah cukup gak ya. Untuk. Plank. Di sini. Kalau udah cukup. Gue bakal langsung aja. Kita ambil dulu. Kita taruh ke sini. Kita biarin aja ya. Di sini ya. Karena kita bakal potong kaju lagi. Nantinya. Kalau di sana belum cukup guys. Kita matikan. Ini tinggi kita tunggu. Selesai. Dan kita bakal matikan juga. Wah ini berapa guys. Kurang guys. Seperti ini guys. Ini butuhnya 10 ya. Kurang. Kurang 2 lagi. Kayaknya cukup sih. Oh ya cukup guys. Ini dapet 2. Berarti cukup. Nah. Selanjutnya. Kita bakal beli kambing guys. Ini kita bakal. Taruh dulu ya. Kita bakal beli kambing. Terus itu. Beli. Sama beli anu ya. Sama beli. Anu guys. Apa sih namanya? Tempat. Anu. Pakan ternak. Kita bakal stok banyak. Terus kita taruh di dalam gudangnya. Begini ya. Langsung saja. Ini masih jam 2. Di hari ke 6 guys. Berbeda. Berbeda dari gameplay sebelumnya ya. Sudah lewat dari hari ke 6. Tapi ini karena. Set game gue hilang guys. Ya. Mohon maklum aja ya. Jadi gue ngulang. Terus itu gue. 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 Ulang semuanya. Dari awal gitu guys. Gue potong. Kebangin. Pohon-pohonnya. Cukup lama guys. Tapi ya gak apa-apa ya. Yang penting. Sudah. Kita. Dapatkan progres. Yang sudah kita. Jalani. Aduh. 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 Gak bawa. Aduh. Color box. Gue bakal beli. Gue bakal ambil tadi guys. Mumpung lagi. Lagi ada. Anu ya. Oh ya ayamnya. Oh ya ayam guys. Gue butuh roaster juga guys. Ah. Mahal guys. Tapi kita. Kalau beli dua. Cukup sih guys. Cukup ya. Roaster. Rp. 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 Gimana ya guys. Bimbang jadinya. Oh cukup guys. Aduh. Belinya dua doang berarti guys. Waitnya. Oke ini cukup ya. Oke. Kita kehabisan uang. Semoga. Dari hasil berternak. Kambing. Ini. Kita jadi dapat. Banyak keuntungan ya. Ini. Di sini kita belinya. Kambing betina dan. Pejantan ya. Ini ayamnya. Untuk ayamnya. Kita bakal. Taruh di atas. Terus. Kambing ya. Ini kambing. Anu ya. Bukan kambing pedaging. Sepertinya. Ini kambing. Kambing untuk. Kita ambil susunya guys. Kita taruh dulu. Di tengah-tengah sini. Nah. Untuk ini. Kita bakal taruh di sini. Pertama adalah. Kita ambil dulu roasternya. Terus kita taruh. Di dalam sini guys. Waduh. Lepas guys. Gitu ya. Nah. Kamu. Kamu. Benahi. Eh. Apa ya. Namanya ya. Telurnya di. Anu ya. Semoga cepat di. Apa sih namanya. Cepat untuk diberikan. Anu. Telurnya. Di. Apa sih namanya guys. Wah. Kawin guys. Astaga. Dia kawin guys. Kawinnya di Anu lagi. Di mobil lagi. Kocak. Nah. Kita bawa dulu guys. Kita bawa. Kesini. Ayo masuk dulu. Ini rumah baru kamu. Kambing. Ini kita tutup. Terus kita bawa lagi betinanya. Ayo sini. Sini. Oke. Masuk. 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 Oke. Sudah masuk ya. Terus kita bakal ambil air. Untuk kita isi tempat minumnya. Karena gak mungkin ya. Kalau. Dia gak minum. Ini lama guys. Ini harus pelan-pelan guys. Gak kayak. Waktu kita. Giling daging. Dan buat sosis guys. Untuk mengambil air. Seperti itu ya. Agak lama guys. Kita tambah lagi guys. Airinnya. Untuk pakan ternak. Ada masih satu. Karung. Jadi kita masih aman ya. Masih aman. Kita cek dulu nanti. Yang mana duluan habis. Baru itu yang bakal kita isi pakan ternaknya guys. Begitu ya. Nah. Udah. Selanjutnya. Kita bakal cek apa lagi ya guys. Kita cek. Oh iya. Kita cek babi kita. Babi kita kan udah ber. Anu ya. Udah hamil. Sepertinya udah hamil semua ya. Kita cek dulu. Waduh. Berat nih guys. Oh ini udah. Ini. Oh gede banget guys. Sepertinya itu duluan yang hamil. Ini belum guys. Belum hamil guys. Ini udah. Ini pejantan ya. Makanannya 10. 20. Terus tuh kita cek dulu. Tempat. Aduh. Sangkut guys. Kita bakal cek disini. Minumannya ada. Makanannya masih full guys. Jadi makanan ayam dan kambing. Masih aman ya. Terus tuh kita cek dulu disini. Oke. Sepertinya kita harus. Menebang pohon dulu guys. Sambil menunggu. Si kambing kita. Eh si kambing lagi ya. Sampai. Babi kita udah bisa diproses guys. Karena kita bakal beli untuk pemeras. Pemeras susu. Pemeras susu untuk kambing ya. Coba kita cek dulu ya. Wind fill. Wind fill. Ini bukan disini guys. Ini apa ini? Oh. Chop. Drop. Oh. Ah no guys. Untuk menanam ya. Oh. Disini guys. Nilai neri butuh 125. Konkret 50. Kalau ini metal ya. Wind mill ya. Namanya. Coba kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Misalnya kita taruh di belakang sini ya. Tengah-tengah sini. Nah. Begini ya. Coba kita cek. Disini kena. Disini kena. Oh. Berarti masih aman ya. Untuk membuat sebuah. Kandang sapi nantinya ya. Tapi kita bakal buatnya agak kesini sih. Sepertinya. Biar agak jauh untuk. Biar ada jalan untuk mobil gue guys. Ini kita cek lagi. Ini ya. Aman ya. Berarti disini kandang sapi. Disitu kandang babi masih tercover. Kandang ayam juga masih tercover. Berarti kita bakal buat disini nantinya guys. Nah. Terus granary-nya. Granary-nya. Di sebelah sini aja guys. Coba kita cek ya. Ini kita bakal gini kan. Ini kita bakal cek juga. Tempat sapi. Untuk tempat sapi nantinya masih tercover. Jadi kita bakal. Ini bakal kita blueprint begini. Eh ini mereng guys. Masih. Kita harus. Agak. Sama rata ya. Di bagian sini. Biar mobil bisa jalan gitu. Nah. Udah ya. Begini nanti mobilnya jalan lewat belakang. Terus tuh gue jalannya lewat sini. Ah ya ada telur guys. Nanti keninjak pecah guys. Oke kita bakal cek cek dulu disini. Kita bakal cek apakah sudah dibuahi. Biasanya kalau sudah dibuahi. Dia anu ya. Dia bakal. Nyakar gitu si ayamnya. Oh ini belum dibuahi guys. Kita cek disini. Apakah nyakar? Enggak. Enggak guys. Ini kita buka aja mungkin. Gini mungkin. Tapi jelek ya guys. Kalau dibuka. Karena mepet banget guys. Maaf ya. Kita bakal keluar dulu. Terus kita bakal cek cek uang kita dulu. Nah 18 dolar doang guys. Kita harus menunggu si babinya bisa melahirkan ya. Atau kita ambil dulu yang gak melahirkan guys. Ada gak yang belum melahirkan? Oh ini ya. Kita bakal ambil. Terus kita proses dagingnya. Nah gini ya. Kita bakal proses untuk kita. Oke. Untuk kita. Jadikan. Daging. Daging sapi. Eh sapi lagi. Daging sosis ya. Sosis. Meatball. Tapi sepertinya lebih. Untung kita membuat meatball ya. Waduh gak cukup guys. PR nih. Gue bakal beli color lagi ya. Karena dagingnya gak cukup guys. Tempat untuk kanonnya gak cukup. Dan disini gue bakal proses lagi. Daging. Untuk dagingnya gue bakal proses lagi. Terus itu kita bakal ambil ini dua. Waduh. Susah nih. Ribet nih guys. Bulak balik guys. Nah terus itu kita bakal ambil juga air di sebelah. Kita masukin aja kesini. Gimana ya. Output. Oke. Nah kita ambil lagi satunya itu. Kita masukkan. Kita taruh aja nanti. Ini udah mulai malam ya. Tapi gak apa. Kita bakal. Memproses dagingnya dulu guys. Mungkin gue bakal ambil dulu ya. Telur-telurnya. Agar kita bisa menambahkan di sini guys. Ini gak ada ya. Gak ada telurnya. Kita bakal ambil dulu. Telurnya di sini. Nah begini ya. Mana tadi telurnya. Kita bakal ambil dulu guys. Karena ini belum dibuahi juga ya. Jadi kita aman untuk mengambil. Ya dapatnya empat doang guys. Tapi gak apa-apa ya. Kita bakal tambahkan aja ke dalam. Daging yang kita bakal proses guys. Nah ini kita nyalain lampunya dulu ya. Lampunya di mana ya. Oh ini guys. Nah gini ya. Di dalam juga bakal gue nyalain. Oke. Sudah nyala semua. Jadi terang ya. Kita tutup dulu pintunya. Oke. Kita bakal proses ya. Oh. Kita butuh air juga guys. Kita ambil dulu ya. Sambil kita cek di bagian. Kita cek apa ya. Oh enggak guys. Gue cuma punya satu doang. Apa. Water tanknya. Gue kira gue punya dua gitu. Kalau punya dua tadinya. Gue mau. Untuk membuat sebuah anu gitu guys. Buat. Buat di dalam sini ya. Untuk. Biar gue gak bolak-balik ngambilnya. Ini bisa mutar cepat-cepat guys. Nah. Jadi kan. Terus kita ambil. Terus kita use disini. Terus kita ambil gini. Kita taruh disini. Kita taruh. Terus kita putar guys. Nah. Gini ya. Kita bakal proses semuanya menjadi. Sosis ya. Sosis. Terus kita bakal masak guys. Sekalian semoga. Kita bakal cek. Harga. Dari. Dari ano ya. Dari. Aduh. Dari. Meatball salami. Dan juga. Sosege salami ya. Nih ada satu lagi guys. Disini guys. Gue lupa. Oke. Kita langsung use lagi. Empat. Ada telurnya. Dan. Sisanya gak ada ya. Aduh. Pecah guys. Yah. Kepencet. Astaga. Pecah guys. Ya rugi gue guys. Kepencet disitu guys. Oke gak apa-apalah ya. Kita langsung proses aja gini. Terus kita bakal taruh ini disini. Oke. Ini kita bakal ambil. Terus kita proses lagi disini. Oke. Terus kita bakal. Kita ambil. Terus kita taruh disini. Ini belum guys. Lumayan lama ya. Berarti prnya ini gue harus membeli. Membeli ano guys. Membeli. Membeli. Apa sih namanya. Membeli. Panci lagi ya. Panci minimal tiga lah. Berarti belinya dua lagi. Untuk masak satu. Dan untuk. Untuk penggilingan. Eh. Untuk masak dua. Penggilingan dagi satu gitu ya. Oke. Seperti ini. Kita ambil lagi. Terus kita masukin. Kita using. Gini lagi. Putar-putar-putar. Untungnya di dalam sini. Gak terlalu gelap ya. Jadi kita bisa untuk. Buat daging dulu. Aduh. Kepencet lagi guys. Nah itu. Kalau kepencet gitu. Itu yang bahaya guys. Jadi gue rugi tadi telurnya guys. Nah begini ya. Kita ambil lagi. Oh. Lumayan guys. Ada delapan ya. Delapan daging. Kita bisa proses menjadi sosis. Dan kita bakal masak. Karena lebih. Untung ya. Aduh. Bukan kepencet lagi guys. Disitu. Itu yang bikin bahaya guys. Nah gini ya. Kalau manual gini. Susah guys. Ribet guys. Jadi waktunya gak efisien gitu. Nanti kalau. Udah banyak duitnya. Kita bakal. Beli yang. Otomatik ya. Jadi. Kita gak perlu putar-putar mouse lagi. Kayak gini guys. Nah. Kita. Kita using lagi. Putar-putar lagi. Terus kita ambil. Kita proses. Nah kan kepencet lagi guys. Begitu terus. Itu yang bikin telur gue hilang satu guys. Oke. Kita bakal ambil lagi. Aduh kepencet. Nah. Terus gini. Putar-putar-putar lagi. Sudah. Terus kita ambil kesini. Aduh. Kepencet lagi. Gak apa-apalah. Yang penting ini udah diproses ya. Kalau airnya abis. Gue gak bakal masak. Eh. Masak aja deh. Tapi kita masaknya besok. Karena di luar itu gelap banget. Jadi gue gak mungkin bisa ngambil. Ngambil. Apa ya. Ngambil air di luar gitu guys. Kita bakal ambil sisa tiga. Oke. Sebentar lagi. Kita selesai dalam pembuatan. Anu ya. Sosisnya. Oh. Atau gini aja guys. Sebagian gue bakal jadikan salami. Dan sebagian lagi gue bakal masak. Tapi sepertinya. Iya. Sebagian. Kalau airnya abis. Airnya sudah abis. Sisanya itu bakal gue jadikan salami ya. Kayak begini ya. Biar untung kita juga lebih banyak guys. Karena setau gue. Kalau jadi salami itu. Lebih mahal ya. Oke. Kita ginikan. Terus kita taruh. Putar-putar lagi. Sisa satu daging lagi. Yang akan kita proses. Gini ya. Aduh kepencet guys. Ya gak apa-apa lah. Kita taruh aja disini. Terus kita ambil airnya. Kita ginikan. Terus kita ambil sosis. Oke. Ini ya. Airnya sisa berapa ya. Oh satu-satu guys. Berarti kita bisa bikin sosis matangnya itu tujuh ya. Karena kapasitas untuk memasak disini satu doang ya. Terus ini sisa lima. Kita taruh lagi. Terus ambil. Kita masak lagi guys. Sisanya bakal gue buat untuk salami ya. Ini udah ada berapa ya. Lima ya. Eh. Tiga guys. Tiga. Boilet. Oh iya tiga guys ya. Kita ambil lagi airnya disini. Terus kita masukin. Kita taruh. Terus ambil lagi. Maaf ya guys. Gelap. Jadi kurang liat. Atau gini. Tapi ini silau banget guys. Sumpah silau banget. Nanti kalian gak nyaman. Takutnya kalian gak nyaman guys. Disini sisa tiga. Berarti kita sisain tiga ya. Sementara gue bakal masukin dulu disini. Put. Satu lagi. Disini. Ambil lagi. Terus kita bakal. Disini. Kita ambil lagi guys. Disini. Kita sisakan tiga ya. Tiga untuk dimasak gitu. Nah gini ya. Nah pas ya. Tiga ya disitu ya. Nah terus ini salami yang udah jadi. Kita bakal ambil. Aduh susah banget guys. Nah gini ya. Kita bakal cek harga jualnya. Semoga aja lebih mahal ya. Dan gue kembali modal dalam pembelian kambing. Karena gue mau ngambil daging. Susu kambing guys. Untuk dicampurkan ke dalam. Ini ya. Dalam daging gitu. Ini kita bakal ambil. Terus kita masukin sini. Cukup gak ya guys. Anunya kira-kira ya. Kita bakal gini kan. Terus kita masukkan. Terus kita buat lagi. Pokoknya begini aja ya. Prosesnya ya. Disini udah. Oh ini kayaknya dua belas ya. Oh iya dua belas. Jadi. Tiga. Sepuluh. Oke. Cukup ya. Eh. Kejatuhan guys. Oh. Oh. Pork meatball. Kalau meatball gak bisa dimasak. Oke. Bener guys. Oke. Kita bakal masukin sini. Terus kita ambil lagi. Eh. Masukin airnya dulu guys. Nah. Gini ya. Terus kita gini. Gini. Sisa satu lagi. Dan habis ini kita bakal tidur. Dan kita bakal jual. Semua daging yang sudah kita proses ini guys. Hmm. Semoga menguntungkan ya. Oke. Kita cek dulu. Ini. Oh. Ini kita masukin air. Terus kita masukin. Terus kita tinggal. Kita cek lagi. Semoga keuntungannya lebih besar daripada yang kita harap. Yang daripada yang kita bayangkan ya. Karena gue berharap banget dari penjualan daging ini guys. Nah. Sudah ya. Ini kita bakal taruh disini dulu. Terus kita bakal tidur. Oke. Kita sudah tidur. Oke. Kita cek. Harga jual dari. Daging. Yang sudah kita olah ini ya. Disini berapa persen itu udah. 20 persen berarti kemungkinan besok pagi udah bisa kita ambil ya. Oke. Mobil gue mana guys? Oh disana guys. Gue lupa ya. Sekalian gue bakal ngecek juga kambing gue. Gue bakal cek apakah dia sudah hamil apa belum. Jalan guys. Aduh. Oke. Kita bakal buat itu nantinya ya. Kita bakal cek dulu disini. Oh hamil guys. Sebentar guys. Ternyata sudah hamil ya. Makanannya aman. Kita cek juga disini. Makanan masih aman. Aman. Minumannya juga aman. Biasanya babi sih yang paling gak aman. Karena makannya banyak guys. Karena babi gue juga udah lumayan banyak sih. Jadi ya wajar aja ya. Ini kita bakal bersihkan dulu kandangnya. Kandang kambing bersih ya. Belum ada kotoran yang terlihat. Terus kita bakal ambil ini dulu. Terus hasil dari penjualan daging. Eh daging. Olahan yang sudah kita olah. Kita bakal beli stok makan ternak ya. Terus itu kita bakal beli tempat untuk memeras susu kambing guys. Susu kambing. Terus itu kita bakal proses ya. Kita gabungin susu sapinya itu. Eh susu sapi. Susu kambing untuk daging ya. Biar harga jual daging olahan kita lebih mahal guys. Jadi kita profitnya lebih besar gitu ya. Kita cek dulu harga jualnya. Semoga lagi naik ya. Oke kita cek dulu. Naik 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 naik. Pork sausage naik guys. Pork sausage naik. Satu kali enam. Untungnya gue punya sausek ya. Lumayan banyak. Gue punya tiga. Tambah satu. Empat. Tambah empat. Lapan guys. Tujuh ratus tiga puluh sembilan. Dan kita cek salaminya. Untuk satu salaminya lima puluh. Wah mahal ya. Lumayan guys. Dan untuk pork sausage ek salaminya. Seratus dua belas guys. Jadi lebih untung kalau kita buat pork sausage ek salami guys. Oke kita bakal jual dulu. Oke kita bakal lihat. Kita bakal anu ya. Kita bakal cek harga. Harga anu ya. Pemeras susu kambing gitu. Sekalian gue bakal. Bakal beli pakan ternak. Kalau cukup ya. Kalau cukup kita bakal beli. Tempat untuk memeras. Susu kambing. Dan tempat penampungan. Susu kambingnya. Terus gue juga bakal beli pen. Pennya dua. Dan sisanya. Beli pakan ternak ya. Jangan sampai lupa. Karena gue. Membutuhkan itu. Untuk menggabungkannya. Semoga ada disini ya. Untuk memeras. Oh ada guys. Milking machine nya. 750 guys. Belum bisa gue beli. Milking machine guys. Karena harganya segini. Dan duit gue cuman pas-pasan. Kalau gue beli ini. Belum bisa gue. Memeras susu kambingnya. Karena. Ininya harganya 130. Jadi. 35. Jadi kita bakal beli pen dulu. Dua. Makanan. Ternak. Banyakin ya. Terus itu. Kita cek lagi disini. Oh ini. Lumayan ya. Harganya mahal guys. Terus ini. Wah. Bull. Sapi. Anu ya. Sapi. Jantan ya. Oke. Kita cek dulu ini. Back of wheat nya. Tambahin deh. Oke. Kita udah stok semuanya. Tinggal. Lah 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 lah. Kirain. Kirain gue beli. Anu guys. Oh. Oh mati guys. Langsung. Langsung tewas guys. Jadi kita langsung ambil aja ya. Lumayan. Untuk nambah-nambah. Keuangan kita yang sedang tidak stabil guys. Tapi. Di episode ini gue. Cukup. 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 Anu ya. Sudah cukup. Baik ya. Karena. Keuangan gue udah lumayan ya. Daripada sebelum-sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya bener-bener abis guys. Gak bisa. Apa-apa gue. Nah gini ya. Kita taruh lagi. Bisa gak di atas ini. Oh bisa guys. Kalau ini di atas ini. Oh gak bisa guys. Kalau gini bisa gak. Oh. Atau gini guys. Kita putar dulu ya. Kayak gini. Biar menghemat tempat. Terus ini juga disini. Bisa gak. Oh bisa guys. Tadi bisa guys. Biar gue gak bolak-balik ya. Oh gitu. Oke. Sudah. Terus kita bakal. Taruh. Back of wheat nya. Pakan ternaknya. Kita bakal bener-bener. Menggunakan kapasitas mobilnya. Agar tidak. Agar tidak. Makan tempat. Banyak ya. Karena disini gue belinya banyak. Pakan ternaknya. Batu gak bisa guys. Waduh kacau nih. Kacau guys. Oke bisa ternyata guys. Wah ribet banget guys. Lama banget gue ngaturnya ya. Ternyata bisa juga. Enggak bolak-balik disini. Karena gue belinya banyak banget guys. Pakan ternaknya. Kenapa? Gue stok bahkan ternaknya banyak. Karena gue males bulak-balik guys. Sedangkan granary gue belum jadi. Mungkin episode kedepannya. Bakal gue selesaikan. Granary nya. Dan windfall nya. Windfall atau windfill ya. Wind apa tadi ya. Lupa gue namanya. Nah. Langsung aja ya. Kita kasih makan. Babi kita. Kasih lagi ya. Nah 20 ya. Udah pas ya 20. Nah ini kita bakal ambil. Kita bakal cek juga disini. Apakah ada. Telur yang udah dibuahin. Ini makanannya. Makanannya si. Apa ini ya. Wah habis guys. Oh enggak. 3,7. Keren. Habis guys. Makanannya kok masih banyak ya. Enggak habis guys. Bagus sih kalau. Enggak habis-habis makanannya. Cuman ya. Takutnya mereka enggak makan. Tapi disini makan sih. Masih aman sih ya. Untuk. Anunya. Kok ini enggak ada beraknya guys. Oh cek malah dicari beraknya. Ya gue penasaran gitu. Kambingnya disini. Bentuknya butiran-butiran. Atau masih kayak ano ya. Kayak. Gimana ya. Nanti kita bakal cek lagi ya. Gue penasaran guys. Ini pertama gue bakal taruh dulu ke gudang. Astaga. Coolernya gue lupa guys. Gue lupa cooler. Gue lupa beli cooler guys. Enggak apa-apa ya. Nanti aja kita bakal beli lagi. Ini kita bakal taruh di gudang dulu. Ini gudang. Gudangnya bermanfaat sih. Gue enggak bakal ancurin ya. Karena gue bakal taruh barang-barang yang belum diperlukan disini guys. Begini ya. Ini harusnya gue taruh disini tadi guys. Gue malah bawa-bawa gitu ya. Oh ini kita bakal. Oh ini kita bakal majukan dulu. Cooler. Cooler itu sepertinya gue bakal beli 2 lagi ya. Jadi 3 ya totalnya. Gini ya. Ini kita taruh disini. Terus satunya lagi kita taruh di kompor guys. Gitu ya. Lebih. Lebih efektif ya. Gini ya. Terus itu. Gimana ya. Ini udah. Ini enggak ada isinya. Terus. Oh sudah guys. Sudah guys. Wah. Kita bisa menjual. Sosis salami guys. Aduh. Dulu salah guys. Nah gini ya. Wah cepet guys. Ada berapa nih. Coba kita cek. Wilmitnya 3. Lah. Belum guys. Waduh. Oh enggak. Astaga. Gue kira. Gue kira belum gue proses. Ternyata Wilmit itu memang gak bisa diproses guys. Kita bakal jual dulu. Dan kita bakal akhiri. Gameplay pada hari ini ya. Episode. Keberapa ya. Gue lupa episode keberapa ini. Tapi kita bakal akhiri. Setelah kita menjual semua daging kita guys. Ini gamenya ngebug guys. Nah. Enggak lagi guys. Fork Southside-nya lumayan ya. Kita dapat uang dari Wilmit 90. Wow. Banyak guys. Fork Southside-nya dapat 500an guys. Mungkin 666. Sepertinya kita sudah cukup untuk membeli. Pemerat susu dan kaleng untuk nampung susunya ya. Tapi kita enggak bakal beli dulu. Karena kita. Bakal mengakhiri game ini ya. Kita balik dulu ke runs kita. Oke. Sudah sampai mungkin gameplay pada episode 3 ini sudah saya cukupkan sampai sini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir gameplay Run Simulator dan menemani gue bermain game Run Simulator. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu dan diberikan rezeki yang melimpah gue akhirin sampai disini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.